Kita bisa tetap setia pada hal yang baik, pada yang benar, pada apa yang sedang kita tekuni, meskipun itu diterpah banyak persoalan. Nah ini yang mau kita tunjukkan, bukan pujian, bukan penghargaan. Nah coba direnungkan senak, sejauh mana kita ini yakin tentang apa yang sedang kita perjuangkan tiap hari. Meskipun rugi, meskipun sakit, meskipun tiap hari itu nulus dodo. Ya Allah, ketika engkau tampil di depan umatmu, melangkah mendahului dan tinggal di tengah mereka, maka bumi goncang dan langit bergetar. Alleluia. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Para saudara terkasih, iman kita itu berdasarkan iman akan kebangkitan Tuhan. Kebangkitan itu menyelesaikan seluruh persoalan manusia, persoalan kita, di mana kita kerap menghadapi banyak hal yang sama sekali tidak mungkin. Dan itulah harapan dan kekuatan kita setiap hari. Katu Mari di awal Ekaristi ini, kita kembali hening sejenak. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah dalam menghadapi setiap persoalan, aku yakin akan penyertaan Tuhan dan mampu mengalami penyertaan Tuhan ini dalam hidup kita sehari-hari. Marilah kita berdoa. Allah Bapak yang kekal dan kuasa, berilah kiranya kami rohmu, agar dapat memahami dan mengalami bahwa kekuatan dan kedamaian terdapat pada nama Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertakta bersama dikau dalam bersekutuan dengan Roh Kudus. Allah sepanjang segala masa. Amin. Kalau orang Jawa itu bilang inti itu pohe, poe ngepok. Poe ngepok itu inti dari inti. Iman kita itu, katolik itu adalah yang saya katakan dalam malam pascah. Kita bisa, kamu bisa. Bisa setia kepada kehendak Tuhan meskipun kesetiaan itu harus dibayar mahal dengan korban, dengan derita, dengan kesusahan. Seperti kita renungan kemarin, jadi yang utama itu bukan penderitaannya. Semakin menderita, semakin beriman. Bukan. Semakin setia, semakin beriman. Kalau orang semakin setia, meskipun kesetiaan itu diterpa berbagai macam persoalan, dia tetap setia. Aku tetap setia. Tak tunggu. Ya sudah. Meskipun aku mau tinggalkan pasangan hidup misalnya gitu ya, dikianati, disulingkui, macam-macam. Harus di terima lagi, Roh Mo. Iya. Itu kan hal yang sangat simpel. Oke, aku harus jujur. Ulangan, ujian, bisa nyontek, bisa. Tapi aku enggak. Aku berusaha jujur. Meskipun, ini adalah jelek. Itu kan suatu persoalan. Perjuangan, kesetiaan ini yang penting. Bukan masalah penderitaannya. Maka, pewartaan pertama awal tentang iman katolik bukan soal cinta kasih kepada Allah, tetapi soal hal yang tidak mungkin ini loh. Menjadi mungkin. Itu apa? Persoalan tentang kebangkitan. Kebangkitan Yesus dari mati. Orang enggak mungkin mikir, kok bisa ya mati, kok urib? Kok bisa ya? Orang itu disio-sio 15 tahun loh. Disia-siakan sama pasang hidupnya 15 tahun loh. Kok suaminya balik, kok tetap diterima ya? Kok bisa ya? Kamu itu hidup 25 tahun, tidak dihargai, kok tetap menyayangi bojomu itu. Kok isok ya? Nah, kok isok ini loh. Kok isok dengan hal yang baik, meskipun kamu harus membayar mahal. Itu yang diperjuangkan oleh para muridnya. Oleh para murid Yesus ini. Kalau di dalam cerita yang baca pertama tadi, semoga masih ingat ya. Yang baca juga semoga masih ingat ini. Para murid itu kan pada saat Yesus ditangkap, menderita, apakah ada yang mendekat? Tidak ada. Lari semua. Pada saat setelah tiga hari, Yesus bangkit, mereka berkumpul di rumah dengan pintu yang terkunci, penuh dengan ketakutan. Wah, ojo-ojo ini kita masih dicari nih. Oleh orang-orang Yahudi nih. Penuh dengan ketakutan. Tapi hari ini kita dengar Petrus bersaksi di depan mahkamah ini. Kami harus lebih taat mana? Apada Allah atau pada kamu? Wah ini berani nantang ini. Kamu itu kan, ini Yesus, apakah darah Yesus itu harus kami tanggung? Kamu mewartakan Yesus yang bangkit di tengah-tengah banyak orang. Bagaimana pertanggung jawabannya? Mereka berani mempertanggung jawabkan. Salah satu bukti iman, bahwa iman itu tidak, tidak, co-kocoh ya, apa ya? Tidak apa ya? Tidak membucuk apa bahasa Indonesia-nya? Apa ya? Tidak bohong, itu adalah ini. Pada saat orang, tren dunia sekitar kita itu, memilih yang tidak enak, yang tidak baik, yang tidak benar, yang salah, demi mengejar keenakan, kita bisa tetap memilih setia, hal yang benar, hal yang baik, meskipun tidak enak. Itu loh yang kebangkitan itu. Ngopo ya, kalau misalkan pikir ya, kalau besok pagi lah, besok pagi ya, diingat baik-baik. kalau besok pagi gitu ya, susur-susur barang ini, bangun pagi itu mikir gini, ngopo ya, aku kok gak nikah. Susur gitu ya, mikir gitu susur ya. Susur Teo ini kan sampai putih semua, ngopo ya, aku kok gak nikah gini. Apa yang mau tak perjuangkan? Om aja ini ya, ngopo kok sampai tua gini kok, yo gak nikah lagi ya. soro-soro dewe. Kan jadi seperti romo, sama suster gitu kan. Sakit, siapa yang bijeti? Gak ada. Dia bijeti dewe. Pakai beli sing itu apa, bijetan sing itu loh, mengkur gitu. Ya, dia bijet-bijet. Gegere, pundaknya beres, lengani sing kemeng. Genti. Iya kan? Kenapa? Karena, loh apa yang diperjuangkan? Gitu loh. Sampai usia 50 tahun perkawinan, tiap hari bertengkar, tiap hari dua laromo, bujuk kukipi, gimana ya. Apa yang diperjuangkan? Ini. Menunjukkan kepada dunia, bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, dan saya hayati. Kenapa saya perlu memaafkan lagi, meskipun saya disakiti terus, untuk nunjukkan bahwa, saya disertai Tuhan. Saya kuat, saya bisa. Bisa kan, meneksi liyani, bisa ikita wis. Maka, dengan berbuat begitu, kita nunjukkan, bahwa saya percaya kepada Tuhan. Jadi kan, Injil ini, Injil penutup. Bapak penutup, ini kan bab tiga. Ya, bab tiga, ya dari Yohanes ini, menunjukkan bahwa, seluruh, janji Tuhan, terpenuhi dalam diri Yesus. Seluruh, hidup Yesus, akan terpenuhi, dan bisa dirasakan oleh orang lain, jika kita berani hidup dalam percaya ini. Loh gimana hidup dalam percaya? Wih mau. Tunjukkan bahwa, di tengah tren dunia ini, yang mengatakan, alah weh, disakiti terus, 15 tahun, menikah, ngopot, diperjuangkan. Cerahkan saja. ini, 50 tahun, bendino pengkerengan, setiap hari padu, setiap hari bertengkar. Tapi, setiap hari pula, Tuhan, ampuni saya, tobatkanlah suami saya, kuatkan saya, terus doa. Itu, itu loh orang beriman tuh. Maka tadi saya pikir, suster, jendengan semua ini ya, 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 Yesus. Apa yang diperjuangkan? kepercayaan kita. Agar kita menunjukkan bahwa, orang itu bisa kuat. Wis. Wis ya, dipikir sekarang. Konek mulih, delok, karyawannya, sing, jelai, suaminya, istrinya, anak-anak yang, aduh kok berat lagi, Pak Santo ini. Apa saya tak perjuangkan ya? Linu-linu sakit ini, pemulihan, apa negrejo isu-isu gitu? Ayo. Apa? Pulang. Pulang mikir. Iya, apa yang tak perjuangkan ya? Ini. Kita bisa tetap setia pada hal yang baik, pada yang benar, pada apa yang sedang kita tekuni, meskipun itu diterpah banyak persoalan. Nah, ini yang mau kita tunjukkan. Bukan pujian, bukan penghargaan. Nah, coba direnungkan senak. Sejauh mana kita ini yakin tentang apa yang sedang kita perjuangkan, ini loh tiap hari loh. Meskipun rugi, meskipun sakit, meskipun tiap hari itu nulus dodo. Oh iya ya. Sungguh, aku akan menyertai kamu setiap hari sampai akhir jaman. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapak yang kekal dan kuasa, berkat kebangkitan Yesus, engkau memulihkan kami bagi hidup abadi. Semoga rahmat pascah semakin tampak dalam hidup kami dan memberi kami kekuatan untuk menjalani hidup kami hingga mencapai keselamatan kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara sekalian, hidup kita hari ini, anggota keluarga kita dimanapun mereka berada. Senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang maha kuasa, Bapak dan putera dan roh kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian, Ekaristi kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin.